Mas Wadi terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Alumni SMA 4 Pontianak, berode tahun 2024-2027 pada musyawara alumni Hody Hotel Brnoe Pontianak Minggu 26 Mei 2024. Dimas, panggilan akrab Mas Wadi Angkatan 1999 yang beragengindakan pemilihan Ketua Fasman 4 PTK, itu dipilih melalui voting dengan memperoleh 10 suara. Sementara, Rifalia Adriani Angkatan 1983 memperoleh suara 9 suara. Pemilihan melangsung tertib dan aman. Dimas dikenal sebagai dosen dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Prodik Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saat diminta komentarnya, usai terpilih sebagai Ketua Fasman 4 PTK, Dimas mengatakan akan berkonsolidasi kepada sebuah order senior yang adik-adik di bawahnya kuda memuatkan program kerja ke depannya. Hari ini saya terpilih menjadi Ketua Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Negeri 4 2024-2027. Nah, ke depannya adalah hasil rekomendasi tadi dari rapat semua senior. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkoordinasi adik-adik tingkat yang di bawah saya di 2000 ke bawah. Dan kan yang 2000 senior atas saya itu sudah sangat solid. Kemudian yang harus saya kerjakan adalah organisasi kita ini harus memiliki berbadan hukum. Itu yang dikejar terlebih dahulu. Supaya kita kalau sudah punya berbadan hukum, kita akan bisa bekerja untuk yang lainnya. Untuk membangun kooperasi dan sebagainya, itu kita perlu berbadan hukum. Itu harapan saya dan akhirnya kita akan mengenalkan dan memajukanisme 4 lebih baik lagi dan dikenal di seluruh Kalimantan Barat dan Indonesia. Terima kasih. Agus Marona Kremantan Barat menghabarkan.